Kita berlari dan terus berlari dengan beragam jenis definisi serta standarisasi tentang hidup Yang sejatinya ya bukan kita sendiri yang nentuin hal itu gitu Tapi kita tetap ngejar semuanya Karena dunia dan kebanyakan orang beranggapan Kalau kita bisa mencapai garis finish atau bisa mendapatkan tujuan itu Maka kita bisa bahagia dan diterima oleh orang lain Tapi apakah benar seperti itu? Mungkin kita bisa sama-sama menyempakati hal ini Dimana semakin kita dewasa nih Semakin sedikit teman yang kita punya Alasannya bisa karena kesibukan kita masing-masing Atau karena ada mimpi yang harus dikejar dan tanggung jawab yang harus dilakukan Padahal sebelumnya ketika kita masih muda atau ketika kita masih remaja Hidup kayaknya jauh lebih menyenangkan Dimana kita cuma pengen nyari pengalaman dan kebahagiaan yang bisa kita temuin sepanjang waktu Tapi faktanya kita gak bisa selamanya kayak gitu Karena kehidupan manusia punya beragam jenis tuntutan demi tuntutan Dan ya pada akhirnya kita mulai menjalani keseharian kita sebagai orang dewasa Dengan beragam hiruk pikuk di dalamnya Dengan beragam jenis kebingungan dan rasa capek Yang mau gak mau harus tetap kita lawan Karena hidup menuntut sebuah peran Tapi yang cukup menyedihkan adalah ketika pada faktanya Kehidupan dewasa yang begitu melalahkan ini Gak bisa dibarengi dengan teman itu sendiri Yang bisa buat kita berbagi beban mungkin Atau saling bercerita dan menguatkan satu sama lain Entah kenapa ya Semakin kesini semakin sulit buat nyari seseorang Yang bisa diajak ngobrol panjang dan serius tentang hidup Dan kalaupun dalam kehidupan dewasa ini Kita katakanlah punya teman gitu Kebanyakan obrolannya ya cuman omong kosong gitu Gak ada yang bisa dibilang cukup serius Buat ngebahas cara kita jalanin hidup supaya lebih baik Kebanyakan isi dari pertemanan orang dewasa Ya kurang lebih bercandaan aja gitu Atau paling gak main game bareng Atau ngelakuin hobi bareng Yang notabene Cuman bisa buat kita lupa untuk sementara Sama masalah yang kita punya Dan gak lebih daripada itu Atau gak ngehasilin apapun Itulah kenapa ya Waktu tongkrongan kita udah bubar nih Atau ketika kita udah pulang ke rumah kita masing-masing Akhirnya kita ngerasain kesepian lagi Atau ngerasa tertekan lagi Dengan hidup yang kita jalanin Karena nih Selama kita nongkrong Atau selama kita ngobrol bareng teman-teman kita Kita gak bisa dapet solusi sama sekali Selain sebuah pelarian demi pelarian Dan Kalaupun kita coba buat cerita nih Atau ngungkapin persoalan yang kita punya Yang lahir Kebanyakan cuman penghakiman Dimana teman-teman kita menjudge kehidupan yang kita jalani Seolah dia adalah orang paling ngerti tentang hidup kita Tanpa coba buat mengerti atau memahami Posisi dan perasaan yang kita miliki Ada juga beberapa teman nih Yang diajak ngobrol serius Malah bercandaan mulu kayak orang gila Ada juga teman nih Yang kita ceritain sebuah rahasia Atau masalah terpendam di dalam diri kita Besoknya Satu kampung tau tentang masalah itu Kan tolol gitu Ada juga teman Yang mungkin ya Dengerinnya bisa dibilang cukup serius sih Tapi ujung-ujungnya ya Ngajak-ngadu nasib Pokoknya Banyak banget hambatan Yang buat kita sebagai orang dewasa Kesulitan buat nyari wadah Untuk sekedar berkeluh kesah Seolah Kalimat yang bilang Kalau orang dewasa itu Tidak bercerita Itu ya nyata adanya Dan bukan dibuat-buat Untuk sok kuat gitu Tapi memang gak ada orang Yang bisa nampung hal itu Gak ada orang yang bisa Untuk menjadi wadah akan hal itu Mungkin Itu juga alasan kenapa Makin hari Makin banyak orang yang Kena gangguan psikologis Dan itu juga mungkin Bisa jadi alasan Kenapa banyak orang Punya hobi aneh sekarang-sekarang ini Entah itu Mancing gak pulang-pulang Ngobrol sama kucing Riding keliling kota Sepanjang malam Scroll social media Sampai sakit kepala Dan masih banyak lagi Aktivitas yang Paling enggak Bisa buat kita sedikit lupa Sama masalah yang kita punya Atau mungkin Itu juga bisa jadi alasan Kenapa banyak orang Yang terjebak Dalam standarisasi TikTok Sama kutipan-kutipan Yang mereka temuin di internet Karena memang Mereka gak punya tempat Untuk cerita Atau ngobrol secara serius Tentang hati mereka Dan perasaan mereka itu Kayak gimana Jadi Mereka mewakilkan perasaan Yang mereka punya Pada konten-konten Yang dirasa Menggambarkan kondisi jiwa Dan keinginan terpendam Dalam diri mereka Ya meskipun Beberapa isi Beberapa isi dari Standarisasi Atau konten-konten Yang berisi Kutipan-kutipan itu Memang terkesan Terlalu memaksakan Atau Katakan aja Tolol gitu Tapi Karena mereka Gak punya seseorang Yang bisa dibilang Punya ikatan emosional Sama diri mereka Buat negor Atau Ngoreksi kesalahan Di dalam diri mereka Akhirnya ya Mereka gak akan Pernah ngerasa salah sih Mau sebanyak apapun Netizen Mengkritik mereka Kalau gak punya Hubungan yang cukup kuat Ya gak bakal didengar Sama mereka Karena mereka Bakal lebih milih Buat dengerin Perasaan mereka sendiri Yang sekian lama Ya memang sendirian Dan gak punya temen Buat ngobrol Entah kenapa ya Manusia sekarang Terkesan lebih gampang Buat membagi Aib yang mereka punya Dibanding menceritakan Rahasia Di dalam diri mereka Contohnya nih ya Kayak tongkrongan Laki-laki deh Laki-laki itu Lebih mudah Buat ngasih tau Kesesama laki-laki Kalau diri mereka Suka perempuan Tobrut Atau perempuan cindo Atau apapun itulah Dimana hal itu Atau obrolan itu Sebenarnya bisa dibilang Cukup lucu Atau aib Karena tabu Untuk diobrolin gitu Tapi Giliran ngobrolin Masalah-masalah Tentang hidup Yang melelahkan Atau beban Yang mereka punya Atau tujuan hidup Yang berantakan Mereka justru Malu buat Mengungkapin hal itu Seolah Ada yang salah Sama konsep pertemanan Yang manusia Bentuk zaman sekarang Yang bikin Ikatan emosional Di dalamnya Bisa dibilang Ya kosong Akhirnya Temen yang kita kenal Ya cuma sekedar Jadi temen pelarian Atau temen hiburan doang Bukan temen seperjalanan Atau temen seperjuangan Dalam hidup Yang bisa dibilang Melalahkan Kemudian Ketika pada faktanya Susah banget Manusia nemuin Temen yang bisa Saling memanusiakan Satu sama lain Terkadang nih Dengan kesendirian Yang kita punya Pun Kita justru lebih sering Berantem sama diri kita sendiri Entah kenapa ya Buat ngobrol sama diri kita sendiri pun Kita gak bisa dengan nyantai Atau dengan tenang Nyelesain sebuah masalah Atau nentuin tujuan kita Kedepannya bakal gimana Kita justru Lebih sering menjudge Atau menjatuhkan diri kita sendiri Dengan kalimat-kalimat yang Bisa dibilang Semakin membuat diri kita tenggelam gitu Dan kehilangan motivasi Buat terus jalanin hidup Entah itu dengan ngomong Goblok amat ya gue gitu Tolol amat gue Gue cuman bisa jadi orang yang gagal Dan beragam perkataan lain Yang berkonotasi negatif Bagi diri kita Yang sebenernya pada saat ini nih Sangat membutuhkan Afirmasi positif Jadi ya Perlahan demi perlahan Dalam kehidupan dewasa saat ini Selain kita kehilangan banyak temen Sama tempat buat cerita Kita juga sering kehilangan Diri kita sendiri Akhirnya Kita lagi dan lagi Nyari pelarian Dalam bentuk topeng-topeng Identitas manusia Entah itu Ngejer jabatan Demi sebuah penghormatan Atau ngejer uang yang banyak Supaya kita bisa Membanggakan diri kita sendiri Di depan orang-orang Atau menumpuk Beragam jenis cicilan Demi cicilan Untuk membangun hidup Yang kita anggap nyaman Dan masih banyak lagi Pelarian demi pelarian palsu Yang dimana kita tertatih Dan terjatuh di dalamnya Mengejar hal-hal yang Bisa dibilang Kita anggap penting lah Saat pada faktanya Kita cuma pengen bahagia Dan pengen diterima oleh orang lain Kita Berlari dan terus berlari Dengan beragam jenis definisi Serta standarisasi tentang hidup Yang sejatinya Ya bukan kita sendiri Yang nentuin hal itu Tapi kita tetap ngejer semuanya Karena dunia dan kebanyakan orang Beranggapan Kalau kita bisa mencapai garis finish Atau bisa mendapatkan tujuan itu Maka kita bisa bahagia Dan diterima oleh orang lain Tapi Apakah benar seperti itu? Sekian kosel atas yang ini Sampai jumpa